Eh, pakai septibel dong? Udahlah, tenang aja, bakal aman kok. Nah, kalian tau gak, sebenarnya hal yang kayak gini itu disebut dengan driving optimism. Mungkin kalian pernah ngalamin, atau mungkin teman-teman kalian juga pernah ngalamin ya, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Jadi, ini adalah kondisi psikologis dari pengendara yang merasa dia itu bisa bawa mobilnya itu dengan aman, dengan nyaman, dan pastinya gak bakalan ada kecelakaan yang akan terjadi. Nah, hal ini bisa mendatangkan beberapa hal. Yang pertama, si pengendara gak akan ngerasa kalau dia bawa mobil itu dengan kecepatan tinggi, tapi yang nantinya bisa menyebabkan dia berbahaya nih di jalan. Kedua, dia jadinya gak bakalan sadar kalau misalnya gak pakai seatbelt, itu akan terjadi benturan, ataupun misalnya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, biasanya driving optimism ini, menurut riset, itu terjadi pada usia-usia muda yang sering bawa mobil. Kalau untuk usia tua, mungkin hal-hal ini tidak akan terjadi, kecuali dia bawa mobil dengan kecepatan tinggi, dan dia itu langsung aja bawa mobilnya itu dengan ngebut, ya sekitar 200 atau 250 km per jam. Mungkin kalian pernah nemu kalau ya, orang yang paling optimis bawa kendaraan. Coba komen di kolom komentar, siapa tahu yang bawa mobilnya itu teman kalian, atau keluarga kalian, atau yang paling kalian tahu lah ya, supaya dia bisa lihat video ini.